ya Halo teman-teman kita ketemu lagi ya suasananya hujan lumayan agak rame ini pasti ini kasus kita kali ini adalah Xiaomi Redmi 4A ya kasusnya kalau dinyalakan mau nyala tapi enggak sampai home screen ya Cuma sampai logomi kemudian loading sebentar kemudian balik lagi di logomi lagi dan ini sudah kita software sudah kita ganti baterai masih saja nih dan ini lanjut kita eksekusinya berlanjut ke kemudian lagi yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita buka channelnya juga kemudian tap ke bagian playlist disitu ada playlist ayo jadi teknisi jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi cara bongkar kita pasang IC cara jemper-jemper kita bahas di beli yang itu ya jadi silahkan dibutuhkan dari playlistnya dan ditonton-tonton sendiri videonya okelah kita lanjut eksekusi ya jadi untuk kasus seperti ini untuk kasus seperti ini yang perlu dip yang perlu diwaspadai pertama yaitu adalah baterai jadi kalau teman-teman HPnya kayak gini yang pertama eksekusi baterainya coba pakai baterai lain atau sambil di charge ya sama saja kalau sambil di charge dia mau normal kalau sambil di charge dia mau normal kalau cabut charge dia enggak mau normal itu kemungkinan baterainya kemungkinan baterainya yang bermasalah kalau sudah baterai masih nihil teman-teman bisa setelah disambil di charge sudah sudah ganti baterai udah fake pokoknya baterai sudah sudah fake baterainya sudah aman dirasa sudah cukup aman pengetesan di baterai lanjut ke software jadi silahkan di flash atau di reset ya di flash di flash yang paling enak sudah di flash masih nihil juga baru kita lanjut ke IC charge IC charge tepatnya ada di sini ya nah ini IC charge kemudian kalau IC charge masih nihil kita lanjut ke bisa lanjut ke MMC bisa lanjut ke power kalau power belum tentu sih bisa juga MMC atau ya mungkin ke MMC sih harangnya oke lah ini enggak usah banyak singcong langsung saja kita cabut kita eksekusi Hai untuk IC charge nya sendiri beragam ya ada yang harga Rp20.000 ada yang Rp40.000 ada yang Rp35.000 tergantung semua sesuai kualitas masing-masing dan sesuai salesnya juga ya Hai kalau di sales per 4 kita Hai pilihannya yaitu ada yang Rp20.000 sama Rp35.000 kalau di sales yang lain tak kurang tahu juga tapi kalau untuk narik ke user biasanya ini yang tanya ini teman-teman yang user ya atau yang mau dandan itu tarifnya berapa bang tarifnya kalau di tempat saya adalah Rp150.000 wah banyak banget untungnya bukan banyak banget untungnya jadi memang di sini itu sesama teknisi itu sudah eh di harga ya jadi enggak boleh kita ngancurin harga jadi kalau di daerah sini mau service dimanapun di tempat service di sekitar sini itu pasti tarifnya sama saja atau mirip-mirip ya Hai itu kalkulasinya gini soalnya enggak sekali pasang langsung dan ya kadang-kadang kalau eh yo angelmeni open isengah Hai kadang-kadang itu ada ada yang minta sampai tiga kali Hai dan kalau itu kan kalau IC casenya yang baru itu biasanya sekali pasang kalau gagal ya udah gagal gitu loh jadi kalkulasinya seperti itu jadi sejangan sampai si user si toser ini nombok ya Hai wah ini kok susah dicongkal saja oke yang bikin selesai nya tadi ya Oh kok anuman Hai nah biarlah disini sama ternanti bisa ya ya lanjut kita eksekusi kita ambil IC casenya dulu sebentar 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 nah IC casenya sekecil kutu ya IC casenya sekecil kutu ya ya seperti inilah IC casenya kita eksekusi langsung kita tes ya kita kasih vlog sedikit ini temen-temen kalau yang mau detail tutorial yang ganti IC casenya kita sudah ada silahkan cari ganti IC casenya proses penggantian IC casenya seperti itu judulnya ya silahkan kita cari sendiri kalau di video ini kita cuma ya intinya eksekusi-eksekusi saja jadi HPnya seperti ini eksekusinya seperti ini Hai nih kita bikin videonya agak sore ya sekitar hampir jam 4 dan tangan kita sudah mulai apa bergetar kalau ngewel kalau bahasa jalan yang bertanda kita sudah mulai kelaparan lagi ya kita pokoknya kita ya suka dukalah Oh ya untuk IC casenya dari Xiaomi red 4a ini titik IC nya ada di kanan atas ya dengan posisi seperti ini posisinya ada kanan atas jadi banyak temen-temen itu yang lupa titik IC posisi titik IC eh titik IC nya ada di sebelah mana ya gitu karena setiap IC itu memiliki titik yang masing-masing yang milik pasti memiliki titik setiap IC 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 itu biasanya memiliki titik dan titiknya itu enggak boleh salah atau enggak boleh kebalik Hai buddha lo tak tunggu balik oke kalau lepas air yang seperti ini biar kakinya aman oke kita bersihkan pakai IC yang lama kita juga ada IC yang gagal produk ini IC yang gagal dipasang ini biasanya kalau saya untuk membersihkan kaki-kaki yang ada di mesinnya selamat menikmati oke kita bersihkan oke oke sudah lumayan bersih lanjut eksekusi ini kita singkirkan ini yang rusak kita taruh disini ini yang gagal pasang kita taruh disini ini yang baru kita pasang loh mana oh ini untuk teman-teman yang penasaran ICnya seberapa ya segini kita buka ding 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 jadi ICnya segini ya bisa kelihatan gak kemudian titik ICnya entah kelihatan atau gak ini ah kelihatan ini ada titiknya kelihatan kan ada titik di sebelah sini nah itu titik IC jadi itu letaknya ada di kanan atas nah ini kaki-kaki ICnya kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 kali 6 30 30 kaki ya ada 30 kaki ini waktunya kita pasang yuk langsung eksekusi aja ya gak usah banyak cincong ini serahkan saja pada yang di atas sana oke selamat menikmati oke sudah dipasang ini tinggal kita nunggu agak dingin sedikit lumayan panas ya oke nanti kita lanjutkan lagi kalau sudah lumayan dingin ya ruh panas sekali oke kita lanjutkan lagi ini sudah lumayan anget sih lumayan adem ya mana tadi oke masih adem-adem anget kamera ini bisa enggak ya gak tau lah oh ini IC charge ininya juga harus dipasang loh ini untuk ngetes apakah IC charge nya berfungsi atau enggak untuk nge-charge nya namanya juga IC charge kalau gak ditest charge nya itu bagaimana nanti oke 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 nah tuang 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 oke sudah selesai kita coba lakukan penyalaan pengetasan kita tunggu proses booting nya sampai dengan selesai ya mudah-mudahan selesai atau masih balik-balik lagi kalau nganti IC charge itu kalau sudah nyala seperti ini enak ya biasanya IC charge ini soalnya berkaitan dengan kehidupan suatu mesin maafkanlah wah sayang iya dia sudah mau nyala kelihatan kan sekarang waktunya kita tes untuk charge nya untuk charge nya kita tes gunting dan masuk ya notifikasinya juga nyala ini kalau dimatikan pasti ada tulisan mengisi nah tulisan mengisi oke lah jadi kasus kita selesai sampai disini ya oke lah jadi cukup sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye oh iya untuk teman-teman yang pasang IC gak langsung down saya juga gak langsung down biasanya ini tadi kebetulan saja kita langsung down ya jadi kita bisa lanjut ke kasus kita berikutnya Redmi 3 ini oke kita lanjut ke kasus berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih